Para pelanggar di Kota Cimahi hingga minggu ini untuk sementara bebas tilang manual. Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Kapolri agar polisi lalu lintas tak melakukan tilang manual kepada pelanggar. Sebagai gantinya, banyak pelanggar diberi helm gratis dan juga beras. Sejumlah warga terutama pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas di sejumlah titik ruas jalan wilayah Kota Cimahi dibuat kaget. Aparat kepolisian lalu lintas Polantas yang berpatroli menghentikan para pelanggar terutama yang tak mengenakan helm. Karena bukannya diberikan surat tilang, para pelanggar ini justru diberi helm gratis. Bahkan pelanggar kaget karena diberi beras gratis pula oleh polisi bukannya surat tilang. Sebelumnya mereka yang melanggar diberi edukasi tentang larangan dan bahaya kecelakaan lalu lintas, dialami pengendara jika melanggar seperti tak mengenakan helm atau berboncengan lebih dari dua orang hingga tak mengenakan safety belt. Aksi simpatik polisi saat lantas Polres Cimahi ini sebagai jawaban atas instruksi Kapolri yang tidak boleh melakukan tilang manual karena harus tilang elektronik atau e-tilang. Namun karena saat lantas Polres belum menerapkan tilang elektronik, sebagai gantinya polisi menggelar aksi simpatik setiap hari dengan berpatroli menyasar para pelanggar di sejumlah titik. Para pelanggar yang melanggar diwajibkan pulang untuk melengkapi dokumen maupun helm. Kami dari salantas Polres Cimahi dan perintah Bapak Kapolres Cimahi melakukan terus sosialisasi terhadap wilayah Cimahi ataupun Kabupaten Bandung Barat sambil menunggu peralatan dari pusat datang untuk pelaksanaan edle ini. Ada pun edukasi kami yang pertama, kami melakukan patroli humanis terhadap masyarakat. Eh, gimana tanggapannya para polisi kayak gini? Bingung, bingung. Baru pertama kali kayak gini. Pasca instruksi Kapolri, para pelanggar di sejumlah titik ruas jalan memang semakin bertambah. Meski pelanggar tak ditilang, bukan berarti masyarakat seenaknya berkendara tanpa mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Karena yang lebih utama adalah keselamatan jiwa. Sehingga berkendara wajib melengkapi helm bagi pengendara sepeda motor, kemudian tidak ugal-ugalan, mematuhi peraturan rambu lalu lintas, dan melengkapi dengan dokumen resmi seperti SIM maupun STNK, termasuk menggunakan safety belt bagi pengendara mobil. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV